Kita beralih ke Ogan Ilir, pemirsa dihadiri ke jari dan bawah selu Ogan Ilir. Penyidik Satres Krimpol Res Ogan Ilir melakukan pembahasan perkara laporan Oknum Kades tambang rambang tidak netral secara tertutup. Anggota Satres Krimpol Res Ogan Ilir melakukan rapat pembahasan terhadap perkara Oknum Kades tambang rambang kecamatan Rambang Kuang yang dituga tidak netral untuk mengajak warga mencoblo salah satu calon legislatif hingga terekam dalam video yang viral di media sosial. Kepol Res Ogan Ilir AKBP Andi Baso Rahman mengatakan, saat ini perkara Oknum Kades yang tidak netral ini dengan inisial AP tersebut masih dalam proses di Satres Krim Ogan Ilir. Polisi akan memproses hal tersebut sesuai dengan peraturan yang ada. Sementara itu Kepol Res Ogan Ilir AKP Ilham membenarkan, saat ini proses pembahasan perkara Kades tambang rambang tidak netral masih berlangsung dilakukan Satres Krimpol Res Ogan Ilir. Pembahasan perkara Oknum Kades secara tertutup dengan menghadirkan bawah selu Ogan Ilir, Kejaksaan Ogan Ilir. Kasatres Krim Ilham berjanji akan memberikan rilis ketika sudah ada hasil dari proses penyedikan di Satres Krimpol Res Ogan Ilir.